Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan aku Anissa Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini Kali ini sesuai dengan thumbnailnya Aku mau nge-review salah satu cushion sekeluaran terbaru lagi Yang namanya itu adalah Glad to Glow Perfect Cover Cushion Gemes banget packagingannya ini pinki-pinki begini Harganya sendiri ini under 100 ribuan Seperti apa hasilnya di wajah aku dan bagaimana tes ketahanannya nanti Oke deh tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk review and check it out Yang pertama, seperti biasa aku akan bahas sedikit tentang packagingannya Hadir dengan dus bernuansakan warna pink Katanya itu 11 gram dan kemarin aku beli di harga 85 ribu Di bagian belakang ada keterangan seperti ingredients, expired dates, dan pastinya udah bipom Mereka ngeluarin 4 varian shades dan disini aku pilih yang shade 02 praline Ini dia penampakan packaging di bagian dalamnya Pinky cute terkesan girly banget Aku suka dengan nuansa warnanya Ketika dibuka, ada puffnya Ini unik sih karena punya sisi yang berbeda dengan puff cushion lainnya Dan ini cukup lembut Oke ini masih tersegal, ada sticker penutupnya Untuk isi cushionsnya Sama aja sih dengan cushions pada umumnya Ini dia bare face wajah aku My skin type is normal to dry skin Lagi ada noda hitam bekas jerawat Di area sekitar dagu dan pipi Disini aku mau swatches dulu Untuk yang shade 02 ini Agak terang sih, tapi dia tuh masih ada yellownya Ini aku udah diemin sekitar 20 menitan Dan kalau kalian lihat Ini minim banget yang namanya oksidasi Oke aku akan aplikasikan di separuh wajah terlebih dahulu Ketika di tap, coveragenya itu bagus Sekali ambil aja Udah cukup banget untuk meng-cover separuh wajah Terus puffnya yang unik ini Cukup enak buat nge-blend si cushionsnya FYI, Glatu Glow Cushions ini Juga udah ada skincare infuse di dalamnya Jadi aman banget buat kalian yang punya kulit dry skin Ataupun kulit kering kayak aku Ini dia before and afternya Untuk shade 02 ini memang agak keputihan di aku Dan coveragenya ini Menurut aku lebih ke arah medium to full coverage Kemerahan ataupun warna kulit yang tidak merata Itu udah bisa ke-cover dengan sempurna Oke aku lanjut aplikasikan lagi di separuh wajah Di area dagu dan pipi aku itu ada noda hitam kan tadi Ternyata dia cukup bisa meng-cover Tapi belum ketutup sepenuhnya Jadi harus di tap berkali-kali sampai noda hitamnya itu ketutup Ini dia di keseluruhan wajah aku dengan menggunakan Glad to Glow Perfect Cover Cushion Finishnya cakep, aku suka Dia lebih ke arah satin finish Ada efek glow-nya sedikit Terus dia ini buildable, punya medium to full coverage Area under eye aku yang gelap juga bisa ketutup Selain itu dia juga berasa lightweight ringan di kulit Dan yang aku notice Dia ini ada blurring efeknya Jadi pore-pore di wajah itu bisa tersamarkan Di sini aku tambahin set dengan menggunakan bedak tabur Tapi dikit-dikit aja dengan brush kayak begini Ini perbedaan hasilnya Yang udah diaplikasiin bedak tabur itu lebih matte Nah kenapa aku saranin kalian untuk pake bedak tabur setelah pake cushions ini Karena seperti yang kalian lihat Dia itu gak transfer proof Masih ada menempel sedikit di tisu So lebih enak di set begini sih Biar lebih awet aja nantinya Nah kalau udah begini Aku kelarin makeup terlebih dahulu And this is the final look Suka banget sama hasilnya Kalo lihat flawless tapi gak berasa dempul sama sekali Jadi selain aku tambahin bedak tabur Aku tambahin juga blush on dan sedikit highlighter Di bagian area hidung Untuk complexionnya sendiri udah bagus Tapi bakalan awet tahan lama gak? Langsung aja deh kita masuk tes ketahanan Ini after 2 jam pemakaian Menurut aku ini masih aman banget Cuma mengudar sedikit aja di bagian area hidung karena keringetan Dan emang dia itu minim yang namanya oksidasi Oke deh aku akan pake lebih lama lagi Ini after 6 jam pemakaian Masih terlihat coveragenya Jadi gak yang kusam gitu di wajah Cukup awet sih menurut aku Point plusnya sendiri dia itu gak ada cracking ataupun peci Sama sekali di kulit aku yang kering Jujur dengan harga 80 ribuan Glad to Glow Cushions ini worth it banget buat kalian cobain Feelsnya itu berasa ringan Punya medium to full coverage Terus dia itu satin finish Dan point plusnya sendiri dia ini minim oksidasi Untuk ketahanannya sendiri dia juga lumayan awet Untuk Glad to Glow Perfect Cover Cushions ini Aku kasih rate 8,5 dari 10 Gimana? Kalian sendiri tertarik gak buat cobain? Komen-komen di bawah Oke segitu aja untuk review aku kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Tulis aja di kolom komentar ya Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you in the next smile video Bye 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 Terima kasih.